I'm Joko What's up brother, ketemu lagi dengan gue Chandra Brew Tetap di channel kebanggaan kalian Film Melissa P ini menceritakan seorang gadis polos Yang mencintai seorang laki-laki Padahal dia telah mengorbankan segalanya Seperti jadi ladang belam-belam gurih-gurih nyoy Tapi dia hanya dimanfaatkan saja untuk pelampiasan Wah, sangat menyedihkan kisah dari gadis polos Alur cerita film ini akan sangat menarik Jadi, kalian tonton alur cerita filmnya sampai habis Jika kalian ingin menonton pulmopinya Kalian bisa gabung ke channel telegram saya Linknya ada di deskripsi Yuk, kita lanjut ke alur ceritanya Ceki Brod Film diawali dengan aktivitas keluarga Melissa di pagi hari Di pagi itu, Daria, ibu dari Melissa, sangat panik Karena menyadari dia akan terlambat masuk kerja Dan dua penghuni lainnya sibuk dengan aktivitasnya masing-masing Seperti Delpira, nenek dari Melissa, sedang sebat dan mendengarkan musik Sedangkan Melissa bukannya siap-siap untuk pergi sekolah Malah dia asik mengobok-ngobok terowongan penuh rumputnya Ini ciwai sudah tersesat sejak dini Lalu, ketika Daria yang tiba-tiba membuka kamar Melissa Sontak membuat Melissa kaget dan kesal Lalu, menyuruh ibunya pergi Di sore hari, Melissa sangat gugup Ketika berada di depan rumah Daniel Hal itu disebabkan karena Daniel adalah cowok yang Melissa taksir selama setahun ini Dengan bujuk rayu dari sahabatnya, yaitu Manuela Akhirnya, Melissa pun memberanikan diri untuk masuk Di sore itu, Daniel mengundang teman sekelasnya untuk berenang di rumahnya Hal itulah yang menjadi alasan Melissa bisa main ke rumah Daniel Setelah disambut baik oleh Daniel Melissa mencoba berbaur dengan teman-teman yang lainnya Manuela sontak berteriak ketika Daniel menceburkan Melissa ke kolam renang Manuela yang tahu Melissa tidak bisa berenang Menyuruh Daniel untuk menyelamatkannya Dengan wajah tegang, Melissa mengaku Bisa berenang, tapi karena kaget Seakan-akan, kemampuan itu diambil Bang Emok Daniel yang merasa bersalah Lalu, mengajak Melissa mengobrol di pojokan Di sana, Daniel mulai menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi pada Melissa Dari status pacaran hingga keperawanan Dengan polosnya, Melissa menjawab pertanyaan itu dengan jujur Bahwa dia masih jomblo dan masih disegel-gel-gel-gel-gel Mendengar hal itu, sifat cowok bejadnya Daniel muncul Melissa yang berharap dapat ciuman romantis dari Daniel Malah disuruh ngemut lollipop milik si Daniel Melissa yang awalnya ragu-ragu Tapi karena bucin, ya sudah lah Setelah apa yang didapat Daniel langsung meninggalkan Melissa sendirian di sana Sejak hari itu, Daniel tidak pernah menemui Melissa Rasa galau pun dirasakan Melissa Yang menunggu kabar Daniel Yang tak pernah menghubunginya Setelah masuk sekolah dari libur panjang musim panas Ternyata Melissa belum bisa move on dari Daniel Kehadiran murid baru bernama Marco Di kelasnya tak sedikit pun menarik menurut Melissa Yang sedang fokus menulis buku harian Tentu saja, isi buku hariannya berisi curhatan hati Melissa tentang Daniel Dan buku harian itu juga tergambar Kondisi keluarga Melissa yang dianggap bencana olehnya Ayahnya yang bekerja jauh jadi TKI Membuatnya lebih dekat dengan neneknya Dan menuelak sahabatnya Sedangkan ibunya digambarkan Sosok ibu yang sangat tidak memahami anaknya Karena terlalu sibuk bekerja Ketika di pelajaran olahraga Melissa merasa ada yang aneh dengan tubuhnya Saat memanjat tiang Pahannya yang otomatis bergesekan dengan tiang itu Menimbulkan efek nikmat bagi Melissa Marco si murid baru Yang dari tadi memperhatikan tingkah Melissa Merasa bingung Kenapa teman sekelasnya itu Memasang muka tidak ramah lingkungan Di rumah Daria yang melihat Kesehatan Elvira yang terus menurun Serta mulai pikun Dia pun berencana untuk menitipkan ibu dari suaminya itu Ke pati jompo Namun hal itu masih tertunda Karena Melissa sangat dekat dengan neneknya Daria khawatir anaknya akan ngambek pundung Jika nenek kesayangannya tidak ada di rumah Suatu hari Melissa mendengar kabar Bahwa Daniel selalu ada di tempat biliar Melissa pun mendatangi Daniel disana Bersama dengan Manuela Sesungguhnya Melissa hanya ingin meminta kejelasan Tentang hubungannya Namun setelah bertemu Melissa hanya bisa pasrah ketika Daniel Mengajak dirinya ke rumah Daniel yang lagi kosong Bukan candra brew namanya Kalau tidak bisa mengambil kesempatan Saat berduaan dengan gadis cantik Dengan rayuan yang membuat orang diabetes Daniel berhasil membuat Melissa memberikan kesuciannya Di detik-detik pembukaan gerbong Melissa sadar bahwa perasaannya pada Daniel Bukan rasa cinta Namun semua itu terlambat Karena kepala Daniel telah masuk gerbong milik Melissa Daniel yang melihat raut kecewaan di wajah Melissa Dia pun langsung menyudahi aktivitas belah-belah mereka Ingatan Melissa Saat Daniel meninggalkan Melissa di kebun waktu lalu Kembali terulang Daniel meninggalkan Melissa Sedangkan Melissa hanya bisa terbaring di lantai Sambil merogok pahannya yang berdarah Setelah itu Sebenarnya Melissa sangat ingin bercerita pada sang ayah Tentang peliknya kisah cintanya Walaupun hanya lewat email Bahkan dia bertekad Ingin membalas perlakuan seenaknya Daniel padanya Namun Karena isi curhatannya itu terlalu frontal dan belak-belakan Melissa pun membatalkan niatnya Untuk mengirim email pada sang ayah Pada akhirnya juga Melissa harus merelakan kepindahan neneknya Ke panti jompo Di tengah derasnya hujan Melissa enggan berbicara pada ibunya Karena sangat kecewa Dan kesal Telah semena-mena mengirim neneknya ke panti jompo Tanpa minta persetujuannya terlebih dahulu Sang nenek yang berpura-pura bahagia di panti jompo Akhirnya tak kuat menahan air mata di depan Melissa Sambil memeluk cucunya itu Sang nenek mengatakan Melissa bisa berkunjung ke panti kapanpun dia mau Sesampainya di rumah Sang ibu langsung memberikan pengertian pada Melissa Kalau menitipkan neneknya di panti jompo Adalah keputusan yang tepat Neneknya akan bahagia di sana Karena bertemu orang-orang yang seusia dengannya Namun Melissa tetap tidak setuju Karena ibunya mengambil keputusan itu Semata-mata agar tidak terganggu dengan keberadaan neneknya Di sekolah Melissa belajar dari pengalamannya Dipermainkan oleh Daniel Melissa bersumpah tidak akan ada lagi pria yang bisa menyakitinya Saat nongkrong bersama Manuela Dia langsung mempraktekan cara menggoda domba badut Yang ia pelajari dari Daniel Dengan wajah cantik dan manisnya Melissa berhasil nge-ghosting om-om gadun Beberapa hari kemudian Melissa sangat bahagia Menyambut neneknya di liburan Natal tahun ini Rumahnya kembali hidup dengan becandaan sang nenek Si nenek melihat gelagat cucunya yang berbeda dari ketika terakhir bertemu Sang nenek pun langsung menanyakan banyak pertanyaan seputar kehidupan Melissa pada ibunya Pernyataan ibunya kalau Melissa baik-baik saja Tidak langsung dipercaya oleh sang nenek Sang nenek pun langsung mengajak Melissa untuk berbicara di kamar Sambil menyisi rambut cucunya itu Sang nenek mengisahkan kisah cintanya saat remaja Diharapkan hal itu bisa membuat Melissa lebih dewasa Niatan Melissa untuk melupakan Daniel langsung goyah Ketika Daniel tiba-tiba menelpon di sore hari Rayuan Daniel untuk belaem-belaem Seakan-akan membuat Melissa lupa Dengan semua perilaku jahat Daniel padanya Singkat cerita Melissa sedang pok-pok nyoy dengan Daniel di sebuah ruangan Harapan Melissa bisa melakukannya dengan Daniel secara syahdu Langsung kandas karena kedatangan teman Daniel bernama Arnaldo Dengan lancang ikut memegang milik Melissa Sontak seketika Melissa langsung marah dan berniat pergi dari tempat itu Namun dengan kemampuan bibir yang dipasang susuk oleh yang subur Dapat merubah keputusan Melissa untuk pergi Dengan memprovokasi Melissa kalau dia hanyalah seorang bocil Daniel sukses membuat Melissa panas untuk melakukan pok-pok nyoy bertiga Malahan Daniel dibuat bengong Dikira Melissa cupu ternyata suhu Semenjak kejadian belaem-belaem bertiga bersama Daniel dan Arnaldo Melissa sadar punya hasrat berlebih pada aktivitas belaem-belaem Dia pun mencoba mencari pria lain yang bisa diajak pok-pok nyoy Tulis nama di kolom komentar jika mau diajak oke Kanjut Selain janjian lewat aplikasi WhatsApp Melissa tidak ragu untuk berbagi surabi pada pria yang baru ia temui Buku harian yang selama ini dijadikan media curhat oleh Melissa Akhirnya menjadi sumber masalah Tanpa izin atau permisi Teman sekelasnya membaca isi buku hariannya Melissa Tentu saja dengan cepat masalah pribadi Melissa menjadi konsumsi publik Melissa sangat marah pada Manuela yang ikut-ikutan membaca buku hariannya Tapi Manuela malah balik marah Karena Melissa di buku itu mengejek tentang berat badannya Hal itu membuat Melissa berubah menjadi lebih suka menyendiri dan berpakaian lebih terbuka Keliaran Melissa di pertemuan terakhir mereka nampaknya meninggalkan kenikmatan tersendiri bagi Arnaldo Tanpa pikir panjang Melissa langsung menyetujui ajakan Arnaldo untuk bertemu Karena mengira Daniel juga akan hadir di sana Namun apesnya Melissa harus jadi amukan pria-pria berardenalin di sebuah ruangan bawah tanah Bukan hanya dua orang Melainkan Melissa harus bertahan dari serangan lima cowok sekaligus Entah karena takut atau emang doyan Dengan mata tertutup Melissa mengikuti instruksi yang diperintahkan Arnaldo padanya Setelah kejadian itu Melissa tampak depresi dan jijik pada dirinya sendiri Namun Melissa tidak kapok untuk kembali berpetualang mencari surga yang dijanjikan Dengan pria lain melalui chat Merasa cocok dengan pria di chat Melissa memutuskan untuk bertemu di suatu hotel Pria asing yang ditemui Melissa waktu itu Ternyata berkeinginan untuk blaam-blaam dengan konsep cosplay Dimana dia akan lebih berardenalin apabila lawannya menggunakan kostum atau seragam Sayangnya Melissa tidak mengetahui kalau sang pria mempunyai penyimpangan Yaitu suka menyiksa lawannya ketika pok-pok nyoi Lagi-lagi Melissa harus merasakan pengalaman tidak menyenangkan ketika melakukan blaam-blaam Sementara itu ibunya panik setelah membaca buku harian Melissa Yang menggambarkan seanak dalam keadaan tidak baik-baik saja Daria pun menyadari kekurangannya sebagai ibu yang tidak tahu permasalahan anaknya sendiri Permasalahan keluarga itu semakin berat ketika Daria mendapatkan kabar Kalau ibu mertuanya telah meninggal dunia Dengan penampilan acak-acakan dan baju seadanya Melissa berlari pulang ke rumah setelah tahu neneknya telah meninggal Di depan sang ibu Melissa sebat untuk mengenang kembali kegiatan favorit sang nenek saat bersama dengan mereka Pada Melissa sang ibu mengungkapkan telah membaca buku harian anaknya itu Seketika Melissa kecewa dan marah Namun sang ibu merespon dengan kelemputan Hal itu mampu mengendalikan luapan emosi Melissa Sambil memeluk Melissa sang ibu meminta maaf Atas kurang perhatiannya dan tidak pekanya sebagai sang ibu Hari-hari berlalu kehidupan Melissa semakin membaik Ditandai kembali akurnya Melissa dengan Manuela Di hari terakhir sekolahnya Melissa mendapatkan pelajaran berharga Dari konflik persahabatan Daniel dan Arnaldo Hubungan toksik kedua sahabat itu menjadi contoh Mereka hanya rukun dalam hal bersenang-senang Marco yang sudah lama naksir Melissa Semenjak pertama masuk sekolah Hari itu mendapatkan kesempatan Ngobrol berdua dengan gadis pujaannya Tak lupa Marco menunjukkan hasil lukisannya Yang kebanyakan melukiskan sosok Melissa Terlihat dari matanya Melissa sangat kagum pada Marco Yang diam-diam memperhatikannya Di suatu kesempatan Melissa kembali diundang di pesta yang diadakan oleh Daniel Sebenarnya Melissa males datang ke sana Namun dia ingin mengetes dirinya sendiri Seberapa berubah dirinya sekarang Melissa pun menunjukkan kedatangannya pada Daniel dan semua orang di sana Benar saja perkiraan Melissa Kalau perasaannya pada Daniel telah berubah Perkataan dan sosok Daniel tidak berarti apa-apa lagi untuknya sekarang Melissa merasa cara pandangnya melihat dunia jauh lebih dewasa Keesokan harinya Melissa dan ibunya pergi berjarah ke makam sang nenek Mereka semakin akrab sebagai ibu dan anak seutuhnya Film pun tamat Gimana mengerti? Film ini menceritakan betapa buruknya perjalanan hidup Namun seburuk-buruknya masa lalu Kita masih berhak mendapatkan masa depan yang sangat indah Jangan lupakan masa lalu Jadikanlah contoh pembelajaran untuk mencapai kebahagiaan Mudah-mudahan kalian terhibur Ketemu lagi di next video selanjutnya Peace and subscribe And his name is John Cena